Din Kesta menyapa, Wong Tulung Agung sehat pasti bisa Din Kesta menyapa, menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan Wong Tulung Agung sehat pasti bisa Hai Sobat Sehat semua Wong Tulung Agung dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Kembali lagi di podcast Din Kesta menyapa Bersama saya Diana Rahmawati Akan menemani kalian selama 45 menit ke depan Untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang Minuman yang menyehatkan dan membuat badan kita menjadi terasa bugar Minuman apa itu? Itulah minuman susu kedele Dan telah hadir di studio kita kali ini Seorang nutrisionis cantik Beliau datang dari Puskesmas Kedungwaru Silahkan Bu Ermi memperkenalkan diri Hai Sobat Sehat dimanapun berada Perkenalkan saya Ermi Susilorini Nutrisionis dari Puskesmas Kedungwaru Apa kabar Sobat Sehat semua? Salam kenal Nah Mbak Ermi Saya panggil Mbak ya Supaya lebih akrab Beliau ini adalah teman saya loh Sobat Sehat semuanya Teman dari SMA Nah gini Ngomong-ngomong tentang susu kedelai Jadi di kota kita itu di tulung agung tercinta Kayaknya kita dapat dengan mudah menemukan susu kedelai ini Karena mulai di warung-warung Di tukang sayur Kemudian di sekolah Di kantor Di pinggir jalan Bahkan di minimarket Kita bisa menemukan susu kedelai dengan mudah Betul Dan tentunya hal ini tidak lepas dari Upaya pemerintah daerah Mengembangkan UMKM Iya Dan sebelum membahasnya lebih jauh Bisa kita saksikan Tayangan tentang berikut ini Selamat siang Bapak Yeay syukur siang Kami ingin bertanya Tentang bagaimana cara proses pengolahan Susu kedelai Dari bahan kedelainya Sampai dengan susu kedelainya jadi Ya prosesnya bisa dikatakan Lama Tapi juga bisa dikatakan Singkat ya Namanya karena Untuk langsung diulah ini tidak bisa Jadi perlu perendaman Jadi biasanya Untuk hasil yang baik itu kurang lebih 8 jam Jadi kedelai kita Pila setelah bersih Kita rendam Dengan air secukupnya gitu Kurang lebih 8 jam Baru kita mulai produksi Jadi air rendamannya kita Buang kita tiriskan Kita ganti dengan air yang baru Kita rebus Tapi tidak sampai benar-benar menidih Karena tujuan perebusan ini untuk menghilangkan rasa langu dalam gedelai Jadi itu kita rebus Setelah perebusan selesai Baru bisa kita giling Nah kita giling Setelah selesai penggilingan Karena mesin yang saya gunakan ini langsung Pisah ampas Jadi ampasnya ke belakang Sarinya ke depan Jadi setelah sarinya aja ini kita Masak Jadi kita masak Kita Tambahkan daun pandan Jadi saya tidak pakai perasa apa-apa Hanya murni daun pandan aja Bisa sintetis Tidak sama sekali Karena Kebanyakan memang maunya yang alami aja Oh gitu Karena saya pakai nama kea itu dulu artinya kedelena alami Jadi saya tidak pakai bahan aditim apapun Sesuai dengan namanya ya Pak Jadi setelah kita rebus Kita masukkan daun pandan Tunggu sampai menjelang mendidih itu Begitu mau mendidih kita aduk-aduk terus Kita tambahkan gula dan garam secukupnya Sesuai selera Nah ini Yang kadang-kadang siapapun yang membuat bisa beda Karena Kita perkirakan selirnya seberapa ya Tingkat manisnya tingkat gurihnya Itu sambil seraya kita aduk Tidak sampai pecah yang penting Sudah kita matikan apinya Baru siap dikemas Oh gitu Jadi Mulai dari proses perendaman Sampai dengan Proses matang Bisa dikatakan gitu Tidak sampai mendidih Matang sampai tidak Mendidih itu Kira-kira Berapa jam Bergantung Banyak Jumlah Jumlah yang diproduksi Jumlah yang diproduksi Kalau Saya produksi kurang lebih 5 kilo gitu Yang lama hanya merendamnya 8 jam Tapi kalau untuk produksinya 5 kilo itu dari mulai Rebus, giling, kemudian merebus Itu mungkin 2 jam selesai Oh gitu Yang lama nanti ngemasnya Karena harus satu-satu Satu-satu Betul Nah Itu tadi Ulasan tentang Cara pembuatan Susu kedelai Ngomong-ngomong Susu kedelai ini Kan minuman yang banyak membawa Manfaat nge Iya betul Menyehatkan tubuh Tidak membuat kita jadi tambah Apa Gemuk Gemuk Betul Sebelum Kemanfaatnya Kira-kira Kandungan apa sih Yang ada dalam Susu kedelai ini Oke Jadi Susu kedelai ini Minuman yang menyehatkan ya Tentunya Dan Kandungan yang ada di dalam Susu kedelai ini Hampir sama dengan Yang ada di Susu sapi Jadi Ada kandungan Karbohidrat Protein Protein abadi Iya Kemudian lemak Karbohidrat Apa Vitamin dan mineral Yang tentunya Sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Jadi Banyak Kandungan gisinya Berarti Dengan banyaknya Kandungan gisi Yang ada di Susu kedelai ini Tentunya Memberikan Manfaat Yang banyak pula Iya betul Bisa disebutkan Kira-kira Manfaat-manfaat Yang ada dalam Susu kedelai Jadi Selain Yang saya sebutkan tadi ya Kandungan gisinya Yang lengkap Dia juga memiliki Manfaat yang banyak Jadi salah satunya Sebagai alternatif Pengganti Susu Sapi Jadi Untuk Anak-anak yang Alergi Atau intoleransi Laktosa Itu bisa Diberikan Susu Sapi Susu Kedelai Jadi Ini sebagai Apa ya Penggantinya Jadi Jadi Bisa pakai Susu kedelai Selain itu Juga bisa digunakan Untuk diet Jadi untuk Orang dewasa Yang Menjalani diet Vegetarian Artinya Dia tidak Mengkonsumsi Produk hewani Jadi Bisa Menggunakan Susu kedelai Berarti Yang Kalau untuk Anak-anak Tadi Yang intoleransi Atau Alergi Pada Susu Sapi Berarti Susu Kedelai Ini Bagus Juga Untuk Diberikan Di Posyandu Boleh Jadi Kan ada Kadang memang Ada beberapa Anak Yang Tidak Minum Susu Sapi Karena Dia Alergi Kemudian Sama dokter Disarankan Untuk pakai Soyapi Bisa Itu Berarti Di Posyandu Posyandu Bagus Untuk PMT Kemudian Saya Lanjutkan Lagi Untuk Diet Tadi Jadi Selain Untuk Vegetarian Ini Juga Bisa Untuk Menurunkan Berat Badan Karena Di dalam Kedelai Ini Banyak Mengandung Serat Jadi Kalau Saya Mau Diet Bisa Dengan Minum Susu Kedelai Ini Memberikan Efek Kenyang Lebih Panjang Angklek Rasanya Kalau Minum Susu Seperti Itu Kemudian Manfaat Yang kedua Yaitu Sebagai Untuk Kekabalan Tubuh Sebagai Daya Tahan Karena Adanya Cet-cet Gisi Yang Banyak Tadi Ada Protein Ada Asam Amino Ada Omega 3 Vitamin Dan Mineral Ini Bisa Mendukung Kinerja Sel Darah Putih Sehingga Menghasilkan Jat Kekebalan Jat Kekebalan Tubuh Kemudian Di samping Itu Juga Dia Juga Banyak Antioksidan Yang Membantu Kita Menangkal Radikal Bebas Menangkal Radikal Bebas Kemudian Manfaat Yang berikutnya Yaitu Bisa Untuk Mengurangi Gejala Menopos Jadi Untuk Ibu-ibu Ini Iya Jadi Untuk Ibu-ibu Yang usianya Sudah Di atas 45 Ini Sudah Menjelang Menjelang Menopos Ini Perlu Untuk Konsumsi Susu Kedela Dengan Konsumsi Susu Kedela Secara Rutin Itu Bisa Membantu Mengurangi Gejala Seperti Siklus Menstruasinya Yang sudah Mulai Tidak Beraturan Kemudian Sering Merasa Kelelahan Ini Rambut Ini Sudah Mulai Rontok Untuk Ibu-ibu Yang sudah Masuk Ke Masa Pramenopos Jadi Ada Gejala Seperti Itu Di dalam Susu Kedela Ini Ada Kandungan Isoplafon Yang memiliki Sifat Vitoestrogen Yang bisa Membantu Menstabilkan Menstabilkan Siklus Siklus Bukan Menstabilkan Apa namanya Hormon Estrogen Jadi bisa Membantu Lebih stabil Bisa Lebih Mengurangi Gejala Menopos Seperti 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 Itu Ini Ibu-ibu Ini Monggo Ibu-ibu Yang menjelang Masa Menopos Bisa Minum Susu Kedela Secara Rutin Sangat Bermanfaat Untuk Kemudian Manfaat Yang berikutnya Untuk Kesehatan Tulang Jadi Susu Kedela Ini Juga Mengandung Tinggi Kalsium Jadi Baik Untuk Mencegah Atau Memperlambat Proses Osteoporosis Jadi Dengan Mengkonsumsi Susu Kedela Ini Juga Bisa Membantu Kita Mengurangi Gejala Osteoporosis Selain itu Juga Bisa Untuk Mencegah Anemia Jadi Kita Tahu Berarti Ini Bisa Untuk Remaja Putri Juga Remaja Putri Ibu 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 Menyusui Pun Juga Tidak Masalah Untuk Minum Susu Kedela Karena Ini Aman Jadi Di dalam Kita tahu Di dalam Kacang-kacangan Itu Banyak Mengandung Jat Besi Yang Bisa Menjegah Anemia Di dalam Kedela Ini Yang Kita Olah Menjadi Susu Ini Dia Banyak Juga Mengandung Selain Jat Besi Ada Asam Polat Kemudian Ada Vitamin B12 Ini Yang Penting Sekali Dalam Pembentukan Sel-sel Darah Merah Jadi Kalau Dikonsumsi Secara Rutin Ini Juga Bagus Terutama Untuk Orang-orang Yang Memilih Diet Vegetarian Tadi Jadi Karena Mereka Tidak Mengkonsumsi Protein Hewani Jadi Bisa Untuk Mempertahankan Supaya Tidak Terjadi Anemia Ini Dengan Mengkonsumsi Susu Kedela Seperti Itu Kemudian Manfaat Berikutnya Untuk Kesehatan Jantung Kita Tahu Tadi Kita Sebutkan Apa Saja Kandungan Kisinya Ada Protein Ada Omega 3 Ada Isoplafon Kemudian Ada Vitamin Dan Mineral Yang Banyak Jat-jat Gisi Tersebut Ini Sangat Bagus Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Kita Tahu Kolesterol Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Kesehatan Jantung Seperti Itu Jadi Dengan Mengkonsumsi Susu Kedela Ini Bisa Untuk Membuat Jantung Kita Menjadi Sehat Karena Lemak Di dalamnya Susu Kedela Ini Lemak Lemak Baik Yang Tidak Jahat Jadi Malah Tambah Bagus Untuk Kesehatan Jantung Kita Iya Betul Ada Lagi Masih Kalau kita Mau Gali Lebih Jauh Banyak Jadi Bisa Juga Untuk Mencegah Kanker Jadi Kanker Jadi Kandungan Isoplafon Tadi Itu Bisa Mencegah Munculnya Penyakit Kanker Bisa Kanker Prostat Ataupun Kanker Payudara Seperti itu Jadi Dengan Mengkonsumsi Susu Kedela Ataupun Sumber Kacang-kacangan Yang lain Ini Bagus Untuk Mencegah Penyakit Kanker Satu lagi Manfaat Yang paling Penting Untuk Kita Dari Susu Kedela Ini Dia Itu Sebagai Anti Depresan Ini Jadi Bisa Berarti Kita Tidak Depresi Untuk Mencegah Stres Ini Membuat Hidup Kita Tambah Bahagia Iya Betul Jadi Dengan Minum Susu Kedela Ini Membuat Hati Kita Lebih Tenang Bisa Lebih Bahagia Ini Semua Karena Di Dalam Susu Kedela Ini Kayak Magnesium Yang Bisa Membantu Melepaskan Hormon Serotonin Jadi Kita Tau Serotonin Itu Memberikan Efek Bahagia Pada Tubuh Kita Itu Tadi Sopat Sehat Jadi Jangan Lupa Minum Susu Kedela Supaya Hidup Kita Jadi Tambah Bahagia Iya Betul Yang Terakhir Ini Terkait Dengan Masyarakat Sering Menyebutnya Stunting Kan Lagi Banyak Orang Membahas Tentang Pencegahan Stunting Kira-kira Apakah Susu Kedelai Ini Bisa Memberikan Kontribusi Untuk Mencegah Stunting Iya Jadi Kita Tahu Kalau Stunting Itu Yang Kita Butuhkan Lebih Banyak Dari Produk Hewani Protein Hewani Akan Tetapi Untuk Anak-anak Dengan Kondisi Khususus Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Di Awal Mereka Alergi Susu Atau Intoleransi Terhadap Laktosa Jadi Bisa Diberikan Susu Kedelai Jadi Oh Betul Tetapi Harus Tetap Didampingi Dengan Penambahan Protein Hewani Yang Lain Jadi Selain Susu Tentunya Ya Bu Jadi Untuk Pencegahan Stunting Ini Tetap Boleh Pakai Susu Kedelai Untuk Mereka Yang Intoleransi Tapi Harus Tetap Diberikan Protein Hewani Seperti Itu Seperti Itu Sobat Sehat Semuanya Itu tadi Segudang Manfaat Dari Susu Kedelai Bu Ermi Ini Kira-kira Seperti Ini Ini Tadi Saya Membawa Contoh Dari Produsen Susu Kedelai Nah Ini Bisa Kita Dapatkan Dimanapun Kita Berada Contohnya Di Sekolah Kemudian Di Minimarket Ada Di Warung-Warung Juga Ada Nah Ini Monggo Silahkan Bisa Di Incipi Silahkan Ini Minuman Murah Meriah Aman Juga Dan Aman Yang Penting Adalah Dari Segi Keamanan Saat Diminum Membuat Kita Jadi Lebih Tambah Bahagia Menjadi Perut Kita Kenyang Karena Mengandung Tinggi Serat Dan Murah Artinya Ringan Dikantong Ini Bisa Untuk Semua Kalangan Mulai Dari Anak-anak Betul Orang Dewasa Bahkan Untuk Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui Juga Aman Iya Serta Lansia Untuk Mencegah Osteoporosis Bisa Jadi Susu Kedele Adalah Susu Atau Minuman Yang Menyehatkan Tidak Kalah Dengan Minuman Minuman Zaman Sekarang Yang Mana Minuman Ini Atau Susu Kedele Ini Banyak Membawa Manfaat Yang Baik Untuk Tubuh Kita Monggo Silahkan Mbak Ermi Oke Kita Coba Seperti Seperti Apa Minuman Minuman Susu Kedele Yang Menyehatkan Dan Bermanfaat Untuk Kita Oke Alhamdulillah Enak ya Ibu ya Enak Mantap Rasanya Tidak terlalu Manis Betul Kemudian Tidak Enak Ini Diminum hangat Enak Diminum dingin Juga enak Di cuaca yang panas Kayaknya lebih nikmat Minuman Diminum Segala suasana Mantap Enak Susu Kedele Bermanfaat Untuk Kesehatan kita Sebelum Ajarah kita Tutup Kira-kira Ada pesan Yang ingin Disampaikan Kepada Sobat Sehat Semuanya Iya Jadi Di sekitar Kita ini Banyak Sekali ya Sumber Bahan Makanan Yang Bisa kita Manfaatkan Untuk Kesehatan Tubuh Kita Betul Jadi Konsumsilah Makanan Yang Bergisi Dan Menyehatkan Betul Sobat Sehat Semuanya Mengingatkan Kembali Untuk Sobat Sehat Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Melalui Channel Live Youtube Dinkesta TV Dan Di Frekuensi 90,1 Radio Kuyuh Kuyuh Perukun FM Tulung Agung Sekian Podcast Kita Hari ini Bila Ada Kurang Lebihnya Dari Perkataan Saya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Diana Ramawati Dan Teman Saya Hermi Susilorini Pamit Undur Diri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wong Tulung Agung Sehat Pasti Bisa